selamat menikmati kabel telepon ataupun kabel internet tiang kabelnya nampak patah dan miring ke jalan raya ini membahayakan pengendara karena kita lihat ketinggian dari dasar jalan raya ke tiang kabel cukup pendek terlebih ketika mobil besar lewat ini dapat mengenai bagian truk dan kita lihat kondisi tiangnya patah nampaknya sudah keropos besinya kita lihat di bagian tiang di bawah patah dan ini kondisinya miring membahayakan para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan raya sukawayanan kecamatan si kakak kabupaten sukabumi jawa barat tepatnya di tanjakan sbh beruntung kita lihat tiang kabel telepon tidak sampai ambruk karena tertahan oleh kabel yang masih menyangga di tiang yang masih berdiri kokoh namun kondisinya ini sangat berbahaya bagi para pengendara terlebih kondisi di sini banyak pohon-pohon besar dan rancin-rancin pohon yang kering rawan tertimpa dan mengakibatkan tiang kabel telepon terjatuh dan ini kondisinya memang berbahaya sekali terlebih di jalur di jalan utama jalan nasional 3 tepatnya di sukawayana kecamatan si kakak kabupaten sukabumi jawa barat dan jakan sbh tadi kita sudah berbincang dengan salah seorang pengendara yang berharap sejala dilakukan evakuasi oleh pemilik provider dari tiang kabel telepon ataupun kabel internet ini tribuners nah ini bisa kita lihat kondisi patahan tiang kabel internet ini sudah patah total namun memang beruntungnya ini si tiang ini masih ditertahan ataupun tertahan oleh kabel yang masih menyanggah di tiang kabel telepon yang masih kokoh ini sangat berbahaya sekali bagi para pengendara karena ketika menimpa ini sangat beresiko saat ini pantauan di lapangan belum ada petugas dari pemilik provider tiang kabel internet ataupun kabel telepon yang patah dan miring membahayakan pengendara di jalan raya sukawayana kecamatan cingkak kabupaten tribuners kita belum mendapatkan informasi kapan terjadinya tiba patahnya tiang kabel telepon ini namun yang pasti pagi ini kondisinya sudah miring ke jalan raya dan berbahaya bagi para pengendara baik tribuners sudah banyak dapat kami sampaikan bagi anda para pengendara yang melintas di jalan raya nasional 3 parbuana tukis solok tepatnya di jalan raya sukawayana kecamatan cikakak kebupaten sukabumi di tanjakan sbh harap berhati-hati karena sewaktu-waktu ini rawan ambruk tiang kabel telepon yang sudah patah dan kondisinya miring ke jalan raya tepat memakan badan jalan raya dari arah di solok yang mengarah ke kepala buhan ratu tribuners sekian tribuners yang dapat kami sampaikan Rijal Jaludin melaporkan dari sukawayana cikakak sukabumi jawa barat jangan lupa like dan tonton video tribun jabar dan sekali lagi tetap berhati-hati bagi anda para pengendara yang menintas di jalan raya sukawayana sekakak ini dengan adanya yang kabel telepon yang nyaris ambruk ke jalan raya akibat patah terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton